Intro Saudara-saudari dan adanya-adanya yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Frid Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Senin 16 Mei 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21-26 Kita diingatkan bahwa kasih dan sabda Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan ala kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mengingatkan kami bahwa kasih dan sabdamu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Tuhan bantulah kami agar kami selalu menghayati dan mengamalkan sabdamu dalam hidup harian kami Karena dengan mengamalkan sabdamu itu berarti kami sungguh muridmu dan mengasihimu Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indilesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ya akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku padanya Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan Apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ya akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ya tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu ku katakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah ku katakan kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kasih dan sabda Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Saya masih ingat pengalaman masa lalu Kisah berikut terjadi di Pot Moresbi Papua New Guinea Pada suatu kesempatan Saya mengadakan pertemuan pribadi dengan para fratir SVD tingkat 1 Saya katakan kepada setiap fratir Kalau engkau sungguh mau mengikuti Kristus dengan memberi dirimu menjadi imam misionaris Maka mulai dari sekarang engkau harus melatih dirimu Untuk mencintai Yesus lewat mentaati Sabdanya dalam perbuatan nyata Contohnya Bangun tidur pada waktunya Pergi lebih awal ke kapela Berkomunikasi dengan Tuhan sebelum doa komunitas Rajin belajar Kerja di kebun jangan tunggu disuruh Bersihkan halaman rumah Layani sesama dengan penuh kasih Dan selalu sensitif akan kebutuhan sesama Kalau semuanya ini engkau lakukan dari sekarang dengan penuh sukacita tanpa merasa dipaksa Atau karena rasa takut Karena kewajiban Maka janganlah cemas akan masa depanmu Engkau pasti akan menjadi misionaris yang sukses Alasannya karena apa yang engkau tanamkan dalam dirimu pada saat ini Dengan penuh cinta Maka hal itu akan menjadi bagian dari tingkah lakumu Akan berintegrasi dengan kepribadianmu Kebiasaan baikmu itu sudah membentuk satu sistem baru dalam dirimu Hal itu tidak akan dengan mudah dihapus dari dalam dirimu Beberapa hari kemudian masih di rumah formasi yang sama Saya sempat tanya seorang frater Yang saya dampingi dari tingkat satu Dan pada saat itu dia sudah semester enam Namanya Markus Bukan nama sebenarnya Markus engkau sudah tingkat tiga Apa saja hal baru yang sudah engkau pelajari Dan kini sudah menjadi bagian dari dirimu Markus dengan spontan katakan Doa dan kerja patir Dulu saya tidak melihat Dulu saya tidak melihat doa sebagai satu kebutuhan Tetapi sekarang saya sangat mengerti Bahwa doa itu sangat penting Kerja juga demikian Sekarang saya sadar bahwa dengan mengolah tanah Saya bisa menghasilkan banyak hal Saya tidak merasa cemas akan masa depanku Doa dan kerja sudah menjadi modalku Di saat saya diutus ke dalam misi kelak Fraterini sungguh mencintai panggilannya Dan cintanya itu sudah ditunjukkannya Lewat perbuatan nyata Yaitu lewat doa dan kerja Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hari ini Yesus berkata Parang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Pernyataan Yesus ini Mau mengajak kita Supaya selalu wujud nyatakan Kasih kita kepada Yesus Kristus Lewat perbuatan nyata Kasih dan firman Tuhan haruslah sejalan Kasih dan firman Tuhan merupakan satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Firman Tuhan tidaklah cukup untuk didengar Tetapi harus pula Dilaksanakan Dan dalam kehidupan nyata Kita tidak boleh hanya mengikuti dan menghayati Apa yang terasa gampang untuk diamalkan Tetapi kalau terasa sulit ditinggalkan saja Menjadi pengikut Kristus yang sejati Haruslah selalu siap merangkul kehidup Merangkul keduanya Baik yang menyenangkan Maupun yang menyakitkan Percayalah selalu bahwa Sesudah salib Ada kebangkitan Sesudah hari Jumat Selalu ada hari Minggu Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Berdoalah selalu Agar Tuhan senantiasa menguatkan iman Dan kasih kita kepadanya Agar dengan demikian Kita pun selalu menghayati Dan mengamalkan firmannya dalam hidup kita Kita mohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini Secara khusus Mereka yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton